Jalan-jalan berbahasa Jepang Jika bisa berbicara bahasa Jepang, perjalanan akan semakin menyenangkan. Ah, eto, kohi kudasai. Hai, kohi desune, kashukomorimashita. Anna, jika kamu ingin menyapa seseorang, katakan, sumimaseng. Eh, bukankah sumimaseng artinya memohon maaf? Ya, bisa digunakan untuk itu juga. Jadi, hanya perlu menghafal satu kata ya? Hebat! Orang Jepang sering mengucapkan kata sumimaseng. Hampir tidak ada hari tanpa menggunakan kata-kata ini. Ini adalah saat meminta maaf. Terima kasih. Apakah kamu tahan ini? Tidak. Kalau yang ini mengungkapkan terima kasih. Tidak. Ini saat menyapa seseorang. Sumimasen memiliki beberapa makna yang benar-benar berbeda. Maaf, terima kasih, dan saat menyapa seseorang. Mungkin awalnya membingungkan, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa praktis. Pengucapannya seperti ini. Sumimasen Sumimasen Tips jalan-jalan di Jepang Saat orang Jepang mengucapkan, Sumimasen, mereka biasanya membungkukan badan untuk berterima kasih atau meminta maaf. Sudut kemiringan tubuh menunjukkan seberapa dalam perasaan yang diungkapkan. Membungkuk dalam-dalam menunjukkan perasaan yang kuat. Sumimasen bisa digunakan dalam berbagai situasi untuk meminta maaf, berterima kasih, atau menyapa seseorang. Perasaan berbahasa jalan-jalan ini bisa membuat perjalanan lebih menyenangkan ya. Jadi ingin mencobaannya? Ayo jalan-jalan berbahasa Jepang!